Kisah cinta gue harus seperti Romeo dan Juliet Emang gue bisa bikin apa? Gue gak bisa ngelakuin apapun kan? Hah? Gak salah denger Bukan ini Hubungan kamu sama Maudie kayak Romeo dan Juliet Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya guys Selamat datang kembali di channel ini Iwan Project ID Masih membahas tentang spoiler prediction Atau prediksi episode selanjutnya Dari seri sinetron love story di series yang ada di SCTV Berdasarkan episode kemarin Kita dapat menyimpulkan beberapa poin Yang bisa kita angkat menjadi sebuah konflik Di antaranya yaitu 1. Oma Tunggu Mengetahui siapa Papa Ken Berdasarkan episode kemarin Rahasia itu pun sedikit demi sedikit terbongkar Dimana Oma sudah mengetahui siapa Papa dari Ken yang sebenarnya Yang tidak lain adalah musuh besar dari anaknya Yaitu Wilantara Sebenarnya kita sudah menyadari Bahwa Oma ini sangat mendukung hubungan antara Ken dan Maudie Tetapi saat Oma mengetahui bahwa Papa Ken tersebut adalah Wilantara Maka seketika Oma pun sedikit berubah ya guys Dan dia merasa bahwa hubungan antara Ken dan Maudie itu sangat rumit dan mustahil Hal itu sangat wajar Karena kita tahu sendiri berkali-kali Oma memohon kepada Wilantara dan juga Arga Dana Untuk melupakan dendam mereka Tetapi tidak satupun di antara mereka yang mau mendengarkan perkataan dari Oma ini Karena dendam memang sudah benar-benar mendara daging untuk Arga Dana dan Wilantara Bagi Maudie dan juga Ken terbongkarnya rahasia tersebut kepada Oma Bisa menjadi kelegaan tersendiri Atau bahkan malah semakin jelasnya ketidakmungkinan hubungan mereka Karena kita tahu Di episode kemarin Oma yang tadinya sangat support dengan hubungan antara Maudie dan Ken Kini perlahan berubah Dan untuk sementara ini Oma meminta Maudie untuk menjauhi Ken Demi kebaikan keluarga Maudie Menurut prediksi Mimin Kedepannya mungkin benar Sikap dari Oma ini mungkin meminta agar Maudie dan Ken untuk berjauhan satu sama lain Tetapi entah sampai berapa lama Karena Oma ini sangat menyayangi Maudie Dan tentunya dia pun tidak ingin melihat cucu kesayangannya tersebut terus bersedih dan kehilangan semangat hidupnya Karena menanggung rindu dan beban karena mencintai Ken Mungkin gak di dalam waktu dekat ini ya guys Tapi Mimin percaya Lambat laun Oma dari Maudie ini akan merubah sikapnya Dan akan berada di belakang Maudie dan Ken Dan siap mendukung hubungan mereka Dan mungkin Oma Maudie lah yang akan nantinya berbicara kepada Wilantara ataupun Argadana Agar menyudahi dendam yang berkepanjangan ini Itu semua dia lakukan untuk cucu kesayangannya Karena boleh jadi Oma juga berpikir bahwa Maudie dan Ken memang adalah anak-anak dari Wilantara dan Argadana Yang akan mendamaikan dua keluarga ini dengan cinta mereka Isu jadian Maudie dan Rama Episode kemarin kita diperlihatkan adegan dimana Maudie dan Rama, Mama Anita dan juga Tante Dinda Yang berniat membuka sebuah cafe Alih-alih membuka sebuah cafe Niat yang sebenarnya adalah hanya untuk mendekatkan antara Maudie dan Rama Dari pertemuan tersebut Mama Anita memiliki foto Pada saat Maudie berdekatan dengan Rama dan ide gila dari Mama Anita ini pun muncul lagi ya guys Dimana dia meminta Agil untuk menghack atau membacak sosial media dari Maudie dan memposting sebuah foto Rama dan juga Maudie yang sedang berdekatan Dan ada caption dimana Maudie sudah berpacaran dengan Rama Dan akhirnya membuat heboh satu kampus ya guys Karena satu kampus pun sudah mengetahui Bahwa selama ini Maudie sangat dekat dengan Ken Dan bahkan mereka mengira bahwa Maudie sudah berpacaran dengan Ken Dan gak butuh waktu lama ya guys Ken pun akhirnya tahu hal ini Dan menganggap bahwa ini adalah salah satu cara Maudie untuk menjauhkan mereka berdua demi keluarga mereka masing-masing Mungkin Ken salah paham dan tidak mengetahui kalau yang memposting semua itu bukanlah Maudie Tetapi menurut prediksi Mimin Kemungkinan besar Meskipun Maudie mengetahui postingan tersebut Bukan dari dia Menurut Mimin Maudie pun akan diam saja ya guys Dan mengihakan berita tersebut Semua ini dia lakukan dalam upaya untuk menjauhkan Ken dari dirinya Terlebih Oma yang tadinya mendukung dia berhubungan dengan Ken Kini sudah menyuruhnya untuk menjauhi Ken demi keluarga Lagi-lagi semua ini demi keluarga Dan mungkin di episode yang mendatang kita akan diperlihatkan Dimana Maudie yang semakin jauh dari Ken Dan semakin dekatnya dengan Rama Bukan karena Maudie mencintai Rama Tetapi ini semua dia lakukan agar Ken semakin menjauhinya 3. Cinta Rama pada Maudie Di episode kemarin diperlihatkan Saat Rama dan Maudie sedang berdiskusi masalah cafe yang akan mereka kelola Terlihat pandangan Rama yang selalu tertuju pada Maudie Memperlihatkan betapa besar cinta Rama pada Maudie Jadi menurut Mimin Ini adalah kesempatan Rama untuk maju Mengingat Rama pun sudah mendengar percakapan antara Maudie dan Ken Bahwa mereka tidak akan pernah bisa bersatu Entah apa yang akan dilakukan Rama Bisa jadi dia akan mengambil kesempatan emas ini untuk semakin mendekati Maudie Dan begitu juga dengan Maudie Kemungkinan besar Maudie pun akan merespon Rama Mengingat semua ini dilakukan agar dia semakin jauh dari Ken Tapi menurut pendapat Mimin Itu tidak akan bertahan lama Karena kita tahu sendiri Rama adalah orang yang sangat baik Dan dia tidak ingin merusak persahabatan yang sudah dia bangun dari kecil Rama pasti menyadari bahwa Maudie tidak pernah mencintai dia Dan hanya mengagapnya sebagai seorang kakak atau sahabat Dan tidak menutup kemungkinan Rama pun mungkin akan mundur dengan sendirinya Dan akan membantu Maudie bersatu kembali dengan Ken Tapi entah di episode yang keberapa ya guys kita tunggu saja Karena di episode sebelumnya Rama pun pernah berkata Bahwa dia akan melakukan apapun apapun itu demi kebahagiaan Maudie Dan Rama pasti tahu kebahagiaan Maudie adalah bersama Ken 4. Hubungan Wilan dan Dinda Dari episode-episode kemarin Semenjak pertemuan antara Wilan Tara dan Dinda Mama dari Rama ini Mereka semakin dekat Bahkan mungkin sudah ada benih-benih cinta Hal ini dibuktikan ketika Mama Rama ini mengantarkan makanan Untuk Papa Ken di kantornya Mungkin Ken belum menyadari hal ini Bahkan Papa Ken dan Dinda pun sudah sering bertemu Dan bahkan makan siang bersama Ada banyak kemungkinan konflik dari hubungan ini Misalnya ada kemungkinan dari Mama Rama atau Tante Dinda lah nantinya Mama dari Maudie ini akan mengetahui siapa Papa Ken Hal ini juga berkaitan dengan betapa penasarannya Tante Dinda dengan pacar dan Maudie Tentu saja Tante Dinda pasti akan mengenalnya Dan akan menceritakan tentang pertemuannya dengan keluarga Ken kepada Mama Maudie Dan jika memang suatu hari nanti Tante Dinda tahu Kalau pacar dari Maudie adalah Ken yang dia kenal Tentu saja kemungkinan besar dia juga akan mengambil sikap dengan cara tidak akan memaksakan lagi Ramah untuk mendekati Maudie Karena Tante Dinda juga tahu Kalau Ken sebenarnya juga adalah anak yang sangat baik Dan satu lagi Jika Ken mengetahui kalau Tante Dinda ini adalah sahabat baik dari Mama Maudie Tentu saja Ken akan menghalang-halangi hubungan antara Tante Dinda dan Papanya Itu semua mungkin akan dilakukannya untuk menutupi rahasianya dari Mama Maudie dan Papa Arga 5. Hubungan Reza dan Mila Tanpa kita sadari Hubungan Reza dan Mila sudah semakin dekat ya guys Tapi kita juga mengetahui Bahwa Papa dari Mila ini tidak menyetujui hubungan mereka Itu semua dikarenakan datangnya Agil yang membawa nama besar Arga Dana Dimana Agil ini adalah keponakan dari Arga Dana orang terkaya di kota itu Dan sekaligus calon wali kota Jakarta Dari hal itulah sikap Papa dari Mila ini berubah Dan lebih mendukung dan condong jika Mila bersama Agil Ya karena itu tadi Karena Agil adalah keponakan dari Arga Dana orang terkaya dan sekaligus calon wali kota Mungkin menurut prediksi Mimin Jika memang Papa dari Mila ini sudah sangat keterlaluan Dan tidak mengijikan Mila untuk bersama Reza Kemungkinan Mila pun akan memberitahukan tentang peristiwa tempoh hari Dimana Agil adalah orang yang telah memukul Mila hingga pingsan Dan masuk rumah sakit Itu semua akan dilakukan dengan harapan agar Papanya mengetahui siapa Agil sebenarnya Tetapi efek dari jujurnya Mila tersebut juga pasti panjang Karena di peristiwa tersebut Mila menerima pukulan Agil itu untuk melindungi Reza Tentu saja Papanya juga bisa bilang Kalau semua itu gara-gara Reza 6. Argadana dan Wilantara Konflik terakhir yang bisa kita petik dari beberapa episode kemarin Yaitu perseteruan antara Argadana dan Wilantara yang terus berlanjut Dimana setelah ketelakaan yang menimpa Modi dan Rama Argadana menjadi salah paham Dan mengira bahwa Wilantara lah yang di belakang semua ini Alih-alih Wilantara adalah tim ses dari Sasongko Dan kita pun juga sudah diperlihatkan di episode sebelumnya Bahwa anak buah dari Argadana sedang mencari bukti keterlibatan Wilantara Dalam penyerangan mobil yang dinaiki oleh Rama dan Modi tempoh hari Jika kita mau berpikir Jika hal ini disambungkan dengan rencana Sasongko yang ingin mengadu domba Dan mengkambing hitamkan Papa Wilantara Kemungkinan besar anak buah dari Argadana ini Akan mendapatkan bukti keterlibatan Wilantara Karena rekayasa dari anak buah Sasongko Tentu saja dua keluarga besar ini akan kembali bermusuhan Antara keluarga Wilantara dan keluarga Argadana Tanpa mereka mengetahui Bahwa semua itu adalah tipu muslihat dari Sasongko Yang merupakan lawan politik dari Argadana Dan begitulah dendam Dendam tidak hanya menghancurkan diri sendiri Tapi juga semua orang di sekitar kita Bahkan karena dendam pun manusia tidak mampu berpikir dengan cernih Dan objektif Karena hanya ada kebencian dan rasa ingin menghancurkan musuhnya saja Tanpa menimbang dan mengetahui tentang kebenaran itu sendiri Demikian prediksi spoiler dari Mimin Mohon maaf jika memang ada kesalahan kata Atau perbedaan dengan tayangan aslinya nantinya Karena ini hanya persifat prediksi dan spoiler Sekian dari Mimin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh